Bagi pasukan Sabah, Stuhl membuat percubaan, Rapsang. Dikeluarkan sekali lagi, Randy. Membuat satu, membuka. Dan penalti. Pengadil memberikan siapakan penalti. Bola terkena tangan, Afzal. Kita saksikan. Bola terkena tangan, Afzal. Flik yang dilakukan oleh Irfan. Ada sedikit hadangan daripada Afzal. Sepakan penalti diberikan oleh Abang Azruddin Abdullah. Siapa yang akan mengambil sepakan ini? Masih lagi tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil. Farhan Roslan yang mengambil bola. Meletakkan bola tersebut. Ke kawasan titik penalti. Adakah beliau yang akan mengambil sepakan? Pertukaran pemain. Azruddin Rosli menggantikan Isman Solehin. Isman dikeluarkan. Farhan yang akan mengambil sepakan ini. Kita tumpukan perhatian. Farhan Roslan, pemain yang dibawa masuk oleh pasukan Sabah FC di pertengahan musim. Mampukah beliau untuk menjaringkan gol? Berhadapan Robson Reddy Riding. Dan gol! Farhan Roslan. Sempakan kaki kiri menewaskan Brandy untuk gol pertama. Dan gol ketiga secara agregat untuk pasukan Sabah. Datuk Ong Kim Sui tidak tersenyum. Mungkin sedikit tidak berpuas hati dengan corak permainan setakat ini. Satu placing yang menarik daripada Farhan. Sabah memecah kebuntuan di minit yang ke-66. Kredit diberikan, harus diberikan kepada UITM. Yang terus memberikan saingan. Sehinggalah siapakan ataupun penalti diberikan sebentar tadi. Masih ada masa.